Terima kasih Anda masih bersama kami, Pemirsa Bandar dan Kurir Narkoba, jenis sabu yang dikenal licin berhasil di ringkus Satuan Reser Se-Narkoba Polres Pesawaran, Lampung. Para tersangka sudah lama menjadi target operasi Satres Narkoba Polres dan Polda Lampung hingga BNN. Rumah Bandar dan Kurir Narkoba di Desa Halangan Ratu, Kabupaten, Pesawaran jadi sasaran gerebek Satuan Reser Se-Narkoba Polres Pesawaran. Dari tangan tersangka diamankan empat kantong sabu, seberat 31 gram, dan tiga buah timbangan digital sebagai barang bukti. Kasat Narkoba Polres Pesawaran, Ajin Komisaris Polisi Fadkur Rahman, mengatakan tersangka MM dan P merupakan tersangka yang lama masuk dalam target operasi. Namun lantaran tersangka yang terkenal licin berulang kali lolos dari sergapan petugas. Ini memang sudah DP ulama kita dan sudah lima kali polda melakukan penggerbekan, namun tersangka berhasil melarikan diri. Dan untuk Polres juga sudah lima kali juga, tapi tersangka selalu berhasil melarikan diri. Dan sekarang Alhamdulillah kita bisa menangkap yang sudah selama ini menjadi target kita, yaitu inisial P, setelah kita timbang, dari empat paket ini ada seberat 31 gram. Saat ini kedua tersangka diamankan di Mapolres setempat untuk dilakukan pengembangan, untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Kedua tersangka akan dijerat ancaman hukuman maksimal 20 tahun penjara. Dari Pesawaran Lampung, Gunawan Syahreza, AINews, melaporkan.